Masa semua lipstick dibeli sama kek kok enak sih emang gue pake ini bener suara gue kenapa sih ini buat gelap kulitnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel aku ga usah ferah ya nah hari ini gue bakal bikin video singkat aja mudah-mudahan mengenai haul yang baru aja bulan ini kayaknya gue baru beli so buat yang penasaran keep on watching kita mulai aja pertama adalah belanjaan dari Miniso pertama gue beli bulu mata ini ada 10 ya tapi gue nggak rekomendasiin banget buat kalian karena ini pengait buat di bulu matanya kayak ininya loh buat nempelin eyelets dulu itu dia dari kain gitu makanya kayak susah banget buat diaplikasiin kayak buat pemula gitu itu susah banget ini emang ringan banget kalau emang bener makanya gitu ini harganya Rp30.000 kalau nggak salah ini isinya 10 berarti satunya Rp3.000 tapi menurut gue nggak worth it aja kalau kalian beli ini selanjutnya adalah ini adalah brush yang super duper 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 enak banget dasyat ini beneran enak banget ini dari art of beauty art of beauty itu punyanya jasmis yang ini yang powder nomor sat eh 868 yang satu lagi blending nomor 861 kalian bisa lihat dong lihat tuh ini buat powder bener-bener enak banget terus kayak presisi banget gitu loh kayak pas banget apalagi kalian kalau yang suka baking ngapusnya pakai ini menurut gue enak banget dan ini cuma Rp37.500 geng gila untuk brush sebagus ini beneran bagus ini blendingnya juara ini blendingannya bagus banget terus juga bulunya halus banget dan enak banget ini cuma Rp15.000 dong sumpah kalau bayangin ini blendingannya mirip banget sama punya gue yang white and wild crisp brush sama elf kalau yang masyamishuko jelas lebih enak masyamishuko gue beli dua tempat buat makeup kalian bisa lihat nih makeup organizer gitu makeup organizer itu dari Miniso juga dan yang kecil ini nah nah itu ada sembilan kayak gini buat lipstick terus ini bahannya sih tadi yang gue pegang tuh enak banget yang di Miniso nya tapi eh tapi ya bener emang enak banget dan kayak kokoh banget nggak kayak keliatan murah dan kalian harus tahu ini harganya cuma Rp30.000 sangat amat luar biasa murah selanjutnya gue beli yang yang gedenya sama juga cuma ini kayak ada powdernya gitu eh ada powder ada tempat buat kayak naro powder apa sih ini kayak gini ini satu kayak bisa ditaruh buat kayak foundation lalala terus ini juga lipstick ini kayak kosong ini kalau nggak salah harganya Rp50.000 deh kalau nggak salah ini buat ini dan ini kayak bagus banget ini sama sekali beneran nggak keliatan murah asli gue nggak bohong dan gue nggak di sportsori oleh Miniso ya berharga di sportsori sih ini beneran enak banget parah sih cuman dia kalau makannya dia dikit banget gitu loh kecil dan dikit banget tapi parah ini bagus banget nggak keliatan murah lanjutnya tadi gue beli kayak pouch gitu lucu banget kan ya kayak gue kayak pineapple awalnya gue kira ini tuh kayak pouch gitu kan ternyata ini tuh pas lucu banget ini cuma Rp70.000 parah selanjutnya gue beli ini ini adalah skin food price mask wash off ini warnanya putirannya putih kayak ada putiran-putiran dan berasnya buat kayak ngexfoliate juga tapi rasanya enak banget ini harganya berapa ya gue lupa banget deh ini beli di shopee pokoknya beberapa barang ini kayak gue beli di shopee bener-bener gue cinta banget sama shopee itu murah banget parah sekarang kita masuk ke part makeup disini aku nggak begitu banyak beli makeup dikit aja so aku langsung aja pertama aku beli lip tintnya ini spree yang warnanya cherry kalau nggak salah katanya ini enak banget terus juga ringan terus aku penasaran karena dia juga kayak rada susah gitu kan nyarinya kebanyakan toni molly dan etude aku nemu ini harganya aku lupa aku beli di shopee pokoknya parah shopee termurah kalau kalian mau aku bikinin cara aku nyari barang yang original terus murah terus bener-bener murahnya tuh beda kayak hampir 30-40 ribu komen di bawah selanjutnya aku beli my last serumnya etude house aku nggak tahu kenapa aku beli ini pertama aku nyari serum bulu mata kan karena bulu mata aku kalau pakai maskara tuh bener-bener kayak kalau dihapus ada yang rontok kalau misal sehari yang rontok satu bulu mata gua kan dikit masa bisa botak kan kayak makanya kayak akhirnya gue nyari kan yang kayak serum bulu mata ya nyoba aja ini ampuh atau nggak selanjutnya gue beli di sini adalah Ines concealer yang nomor 2 medium kalian harus tahu kayak ini gua beli itu tuh bener-bener karena penasaran waktu itu lihat review lu tahu nggak sih kalau misalnya di Instagram tuh sebelahnya itu kayak ada video-video yang di atas gede kan nah disitu gua lihat tuh ada yang pakai buat bibir dan kelihatan bagus dong terus ini aja udah mau habis lihat nih ini padahal belum sebulan kan tapi kayak udah gelek banget karena pertama warnanya cocok banget terus gampang banget diaplikasiin beneran gampang banget dia glide smoothly banget yang terus abis itu dia apa namanya apa sih ini coveragenya juga bagus lihat yang ini nggak kelihatan ya pokoknya mirip banget sama warna kulit gue jadi kalau misalnya gue pakai di bibir atau di under eye itu bagus banget dan dia blendable cuman kekurangannya dia dia itu kayak ringkih gitu loh gampang patah ya elah gampang patah selanjutnya gue beli pensil alisnya purbasari ini gara-gara kakak suhai salim kakak ya Tuhan ya gara-gara beauty vlogger suhai salim itu dia suka pakai itu dan kayak bagus banget gitu kan sebelumnya gue pakai Maybellina fashion brow itu juga enak cuma kayak terlalu creamy aja untuk alis gue kayak gini tebelnya tapi ini lagi nggak pakai ini sih dia tuh warnanya hitam tapi kayak gue tuh suka kayak pensil alis yang nggak begitu creamy kan karena kalau misalnya terlalu creamy nanti kalau misalnya lagi aduh capek eh jiplak dong gue pernah kayak gitu jiplak kayak enggak enggak nooo selanjutnya disini gue beli dua eyeshadownya Wardah yang satu itu eyeshadow yang gay yang ini yang gay yang ini yang nude passionate kalian bisa lihat yang ini bener-bener wearable parah karena ini ada coklat tua coklat setengah tua apa sih coklat muda dan ini kalau diblend sama ini karena ini cool tone diblend sama ini ini bisa jadi kontur yang bener-bener bagus pigmentasinya dia oke banget dan kayak gunso banget sumpah baru nyobain tuh si eyeshadownya Wardah itu karena ini sama sama kulitku jadi nggak kelihatan karena dulu ya informasi aja ya dulu gue pernah beli pertama kali gue beli eyeshadow itu Wardah dan yang warnanya pink biru putih wah bigu nggak tuh dipakai buat apa warnanya shimmer semua pula akhirnya gue beli dan gue jatuh cinta yang ini yang passionate itu yang ini bagus banget buat highlighter ini warnanya coklatnya sama kayak tadi persis dan ini bagus banget shimmernya parah kayak sebagus itu gue kayak pengen bikin eyeshadow look pake itu kayak bagus banget tuh ya kan parah ini pigmented banget falloutnya ini lebih dikit ya dari yang dulu yang warna pink biru putih itu jadi lebih dikit falloutnya selanjutnya aku beli purbasari alas bedak foundationnya shade nya aku udah ngangsat kenapa gue beli ini karena lagi-lagi karena kakak suhai salim panutan aku karena iya gue ngeliat suhai salim tuh pake ini dan kata dia lightweight banget terus ternyata emang bener coverage nya oke nggak oke sih kayak sheer to medium seenggaknya ada gitu loh coverage nya ini shadenya kuning langsat ya kalo di swipe ya biasa aja sih ya biasa aja kayak ringan banget gitu cuma kalo buat sehari-hari tapi nggak sehari-hari juga lo pake foundation maksudnya kalo buat daily gitu lah ya kalo kalian ada yang mau pake foundation muka gue zoom banget kalo ada kalian mau pake foundation ini bener-bener cocok banget karena dia ringan terus juga dia oxidize nya nggak begitu turun dan warnanya tuh cocok sih menurut gue dan harganya juga sangat cocok sis apalagi buat ih rusak dong apalagi buat mahasiswa karena gue beli dan gue inget ini harga 9.000 rupiah aja lagi-lagi gue beli di Shopee yup Shopee terus selanjutnya disini ada eyeliner nya jasmis yang flick it eyeliner tipnya tuh kayak gini super tipis dia enak banget parah 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 ini juga bagus harganya juga murah kalo gak salah 37.000 rupiah di websitenya jasmis yang tadi sama brush nya itu gue beli bareng ya selanjutnya disini ada 3 lipstick yang gue beli ini dari makeover ini warda sama blp ini coba gue akan buka warnanya ya eh warnanya gue akan buka lihat kesalahan wanita ya matanya itu kayak buta warna masa semua lipstick dibeli sama kayak oh my god lihat dong mau marah gak sih lo ngeliatnya kayak warna itu bener-bener mirip banget yang ini ini warda yang nomor 13 fruit punch terus ini makeover yang vanity dan ini blp yang persimen pie ini warnanya bener-bener kayak gak sih sebenernya ada hin-hin yang berbeda cuman lagi-lagi di mata orang banyak ini warnanya sama cuy beneran sama kesel banget gak sih kayak lo beli lipstick tersama buat apa dong lihat dong tuh tuh ya udah lah ya intinya formulanya kalo kalian mau di review please comment down below ya udah pokoknya ini warnanya and warnanya wearable sih jadi makanya gue emang lagi nyali warna-warna kayak gini tapi gak sama ini juga pokoknya warnanya kayak ada hinting ungu ada yang hintnya lebih ke orange lebih ke coklat kayak gitu gue juga udah share di stepgram betapa menyesalnya gue selanjutnya gue beli makeover yang blackjack semua orang udah tau kalo ini bagus kesukaan semua orang terus di rave semua orang jadi gue beli deh emang sebagus itu sih tuh lo gak perlu pake usaha udah jadi eh eh ikan eyeshadow dong sumpah iuuu yaudah lah ya udah mau tidur btw ini udah jam 10 gue pingin video aja iseng selanjutnya gue beli si master strobing creamnya Maybelline shadenya nude ini ternyata ukurannya kecil lumayan kecil segenggaman tangan eee dia highlighter highlighternya bisa dipake buat base foundation jadi bikin glowing dan udah gue cobain glowingnya gak lebay gitu gak yang kayak glowing-glow berninyak gak gitu tapi kalo emang dipake intense di titik-titik yang yang emang biasa dipakein highlighter emang ada blue ini bagus sih tunggu ya saya bingung swatch gimana disini aja sedikit aja ya sis irip nih cuy gimana cara gue nge swatchnya kayak gini kan dodo selanjutnya yang ini gue udah penasaran lama sih kayak udah mau beli lama cuma kayak kayak belum-belum kebeli yaudah akhirnya sekarang kebeli gak gak diracuni lagi ini the balm in your hand palette ini ada ya pokoknya yang kalian tau yang di internet internet lihat nah ini ada bahama mama kabana boy insane hot mama shady lady ada 2 nude tooth balm jovie merilu dan 2 apa namanya ini bisa jadi lip and cheek yang paling gue suka warnanya adalah warna sea hot mama sama kabana boy kalian harus lihat warnanya itu bagus banget lihat ya ini sama ini dia kayak highlighter sih cuma cuma bagus banget terimakasih banyak yang udah nonton jangan lupa klik like kalau kalian suka sama video ini terus juga subscribe ke channel ini pastinya terus juga follow semua social media yang aku punya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye love you so much selamat menikmati